Hai ya guys, sebelum menonton video ini, sila tekan subscribe, dan tekan langgan untuk mendapatkan lebih banyak video menarik Istilah nunuk agang yang berarti pohon arah merah telah tertanam sangat dalam pada ingatan setiap orang kaum Kadazan Dusun Dikatakan bahwa pada dahulu kala, nenek moyang orang Kadazan Dusun mendiami sebuah rumah panjang yang letaknya di pertemuan sungai Liwagu Kogibangan Cabang Kiri, Liwagu Kawananan, Cabang Kanan, dan Sungai Labu Terdapat 10 pintu keluarga pada rumah panjang tersebut yang letaknya di bawah sepohon kayu arah besar berkulit kemerah-merahan Setakat ini tidak ada kajian arkeologi dilakukan di kawasan nunuk ragang dan belum juga ada laporan penemuan sebarang relik arkeologi untuk membuktikan kewujudan masyarakat kuno nunuk ragang Apalah yang ada sebagai warisan ialah tangon doh guluh-guluh, cerita dahulu kala dari nenek moyang, ditanam dalam minda mereka dan sagiaan fisikal, harta milik bersama, yang telah dibahagi bagi kepada dan harus disimpan oleh setiap suku sampai ke hari ini Pekerjaan seharian masyarakat kuno nunuk ragang adalah pemburuan binatang dan mengumpul hasil hutan serta menangkap ikan dan siput sungai Mereka juga bercucuk tanam secara vergecul ture, yaitu penanaman ubi manis, keladi dan ubi kayu Amalan penanaman padi sawah belum wujud Masyarakat awal Kadazan Dusun menunjukkan kesepakatan Mitolwut dan kerja sama Mitatabang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing Sebelum mereka menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mereka selalu adakan pitim burung akan iatu mesyuarat untuk menentukan kaum keluarga mana atau penghuni rumah mana yang akan bertanggung jawab dalam sesuatu bidang tugas Tahun yang tepat nenek moyang orang Kadazan Dusun mula mendiami nunuk ragang tidak diketahui Walau bagaimanapun dengan membuat suatu projeksi berdasarkan anggaran bahwa setiap pintu rumah dalam penempatan awal di nunuk ragang didiami oleh 5 orang Kemudian menggunakan kadar pertumbuhan purata 1.700 setiap tahun Maka dalam jangka masa kurang lebih 600 tahun jumlah penduduk Kadazan Dusun di Sabah boleh mencecah lebih 500 ribu orang Ini membawa kita kembali ke tahun antara 1590-1610 bagi penempatan awal nunuk ragang Banci Kependudukan 2010 menunjukkan bahwa wujud 555,647 orang Kadazan Dusun di Sabah 1. Asal-usul suku masyarakat nunuk ragang berkembang dan melalui suatu evolusi sosial 10. Pintu keluarga rumah panjang menjadi asas bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi suku-suku di kalangan kaum Kadazan Dusun yang kini melebih 30 etnik 2. Faktor utama memainkan peranan dalam pertumbuhan populasi dan variasi suku-suku etnik Pembahagian bidang tumpuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembahagian kawasan tanah yang dipilih untuk penempatan baru Setelah rumah panjang di nunuk ragang tidak lagi mampu menempatkan semua keturunan Maka mereka mengadakan pitim burung akan dan suatu keputusan dicapai untuk membahagibagikan kawasan tanah di sekitar nunuk ragang Kaum keluarga masing-masing memilih kawasan tanah penempatan dan pembinaan rumah sesuai dengan bidang pekerjaan yang lakukan Mereka yang tidak mendapat kawasan sentral nunuk ragang memilih kawasan penempatan di bahagian luar atau dalam bahasa Kadazan Dusun Itzaliwan Kini keluarga yang membuat penempatan Itzaliwan menjadi etnik yang dikenali sebagai liwan Mereka yang biasanya terlibat dalam pekerjaan pemungutan dan pembekal rotan atau dalam bahasa Kadazan Dusun Itzaliwan memilih untuk mendiami tempat yang dekat dengan sumber rotan atau Itzaliwan Keluarga tersebut berkembang menjadi etnik Itzaliwan atau Itzaliwan Keluarga yang mendiami kawasan tanah di nunuk ragang yang banyak terdapat pokok menggas pesis bundu mendapat gelaran orang bundu Kaum keluarga yang mempunyai sifat kuat, agresif dan memiliki sifat kepahlawanan, mendapat nama sebutan tagahas yang bererti kuat Demikianlah kemunculan puak-puak yang pada zaman ini berjumlah lebih 30 subetnik Kadazan Dusun Sebagai contoh ada mereka ditugaskan sebagai penjaga keamanan untuk melindungi penempatan awal di nunuk ragang Istilah Dusun dan kemudian Kadazan Dusun hanya dipakai pada zaman kemunculan politik, selari dengan kemunculan Kesultanan Brunei, pemerintahan British dan kemudian kemerdekaan dalam Malaysia Kaum Kadazan Dusun menikmati zaman keamanan dan kelimpahan untuk jangka masa yang agak panjang di nunuk ragang Secara geografis, kedudukan nunuk ragang adalah di dalam daerah ranau, pada pertemuan dua buah sungai yang iaitu liwagu kogibangan, cabang kiri liwagu, dan liwagu kowananan, cabang kanan liwagu Perkataan liwagu adalah singkatan frasamu liwagu yang bererti akan pulang semula Kedua-dua sungai ini seterusnya bertemu dan menghilir masuk ke sebuah sungai yang lebih besar yaitu Labuk Sugut sehingga bermuara ke lautan Sulu di bahagian pantai timur Sabah Dari nunuk ragang nenek moyang semua suku-suku Kadazan Dusun keluar dalam migrasi besar-besaran pada zaman prasejarah Sehingga keturunan mereka terpencar luas sampai Ketarakan, Kalimantan, dan Tutong, Brunei Penyebab bagi migrasi tersebut adalah apa yang disebut oleh nenek moyang sebagai gangguan dari minorit Agama pada waktu nenek moyang Kadazan Dusun mendiami sebuah rumah panjang dengan sepuluh pintu keluarga di nunuk ragang mereka menganuti hanya satu agama Agama ini berkait rapat dengan alam semula jadi di sekeliling mereka, dua Sebelum mereka masuk ke ladang mereka memohon pertolongan roh untuk memberi perlindungan Sebelum mereka menjamah makanan yang diburu mereka akan memotong secebis dan meyerahkannya dengan hormat kepada roh yang memberikannya sebelum mereka menebang pokok atau membersih hutan Mereka akan adakan acara memohon izin dari roh yang menghuni di hutan Agama ini dikenali sebagai memulianism Tekanan minorit lagenda mengenai nunuk ragang sebagai penempatan awal kaum Kadazan Dusun tidak lengkap tanpa menyentuh peranan yang dimainkan oleh apa yang disebut sebagai minorit Perlu rujukan, minorit adalah sejenis makluk roh atau roh-roh yang kecil yang mempunyai bentuk tubuh seperti manusia Sebelum abad ke-19, istilah minorit ini tidak terdapat tercatat di mana-mana rekod Ini disebabkan suku kaum Kadazan Dusun tidak memiliki sebarang sistem penulisan Segala maklumat diperturunkan oleh kaum tua-tua kepada kaum generasi muda hanya melalui cerita Cerita-cerita tersebut seringkali merupakan sebuah metafora untuk menggambarkan keadaan atau kejadian yang benar Namun perlu disampaikan dalam bentuk metafora guna menyembunyi sesuatu keadaan atau melindungi seseorang Sehingga ke tahun 1950-an dan tahun 1960-an, semasa generasi muda Kadazan Dusun masih sangat fasi berbahasa ibunda mereka Frasa minorit ialah, engka seorang minorit Minorit selalu kedengaran dipakai sebagai frasa pernyataan sifat-sifat atau kata luahan kekecewaan Kini frasa atau perkataan tersebut tidak lagi digunakan mungkin karena penggunaannya dianggap sebagai ketinggalan zaman oleh generasi siber Perlu rujukan Memang benar bahwa frasa atau perkataan tersebut tergolong pada zaman kuno Seorang pengkaji ipnografi juga archikologi, tiga, telah membuat rekod bertulis mengenai istilah ini Menurut kajiannya perkataan minorit dipakai oleh suku dusun tindal di Tempasuk dan juga oleh suku dusun rumus di Matunggong Bagi merujuk kepada keadaan atau sifat yang membosankan karena terus ada persamaan Sebagai contoh frasa minorit opaka, semua rumput lelang dipakai untuk merujuk kepada keadaan tanah yang telah diliputi keseluruhannya oleh tumbuhan yang tidak disukai Yaitu rumput lelang, seperti yang kini terjadi meluas dalam daerah Matunggong, Sabah Usaha pembangunan pertanian pun sangat sukar, kebakaran liar terjadi setiap musim kemarau dan kawasan tanah telah kehilangan kesuburan Keadaan kemiskinan di kalangan penduduk berleluasa Suku Kimaragang dan Sonsogon pula menggunakan istilah minorit olasu untuk merujuk kepada keadaan kulit yang telah dicangkiti ruam panas Pada kulit pengidap ruam panas terdapat banyak biji-bijian kecil dan sama dari segi saiznya Ia mengandungi air dan kulit terasa sangat gatal serta pedis Akibat krisis minorit itu masyarakat Kadazan Dusun gagal menuju dan mencapai ketahap ketamadunan besar berciri tersendiri dan unik Namun demikian kaum Kadazan Dusun tetap memiliki kultur yang unik Pemilihan arah tujuh keluaran dari Nunukagang diawali dengan suatu pitim burung akan Keputusan dari kaum padari wanita pegan atau bobolian memberi penjelasan bahwa andai kata semua suku kaum Kadazan Dusun tidak berpindah maka seluruh bangsa akan punah akibat serangan dari minorit Pemimpin-pemimpin suku-suku mencapai persepakatan bahwa suku kaum Tegahas yang kuat ditugaskan untuk pertahanan belakang, rearguard Sementara suku-suku yang lain secepat mungkin mulai berangakat dari sentral Nunukagang Arah tujuh perjalanan setiap suku kaum adalah berpandu pada aliran sungai Liwagu Suku kaum Rungus dan suku kaum Tangara yang dahulu mendiami kawasan Pirungusan yaitu perkampungan mereka di antara dua anak sungai yang menghilir ke sungai Liwagu dan juga keadaan tangar-tangar atau pasir putih Berangkat menuju turun ke sungai Labu Sampai ke hari ini logat suku Tangara dan suku Rungus tidak jauh berbeza walaupun mereka mendiami kawasan yang berjauhan Kemudian kedua-dua suku ini melengcong naik ke utara Setelah sampai ke Tempasuk melalui lembah, marak-parak, mereka ambil keputusan untuk berpecah Satu kumpulan menuju ke Matunggong dan yang satu lagi ke kawasan Pantai Barat, khasnya di Papar dan Penampang Suku kaum Tuhawan berangkat keluar dari Nunukagang dalam dua kumpulan Kumpulan pertama masuk ke suatu lembah kecil yang diambang masuknya terdapat pusat persinggahan pemburuan dan pengumpulan rotan bernama Tubau Pudan Kumpulan suku Tuhawan ini dipimpin oleh seorang ketua klan bernama Tamadon Lembah Tubau Pudan ini adalah suatu lembah yang belum pernah dihuni atau diketahui isi dan keluasannya Setelah sampai ke penghujung lembah tanpa menemui sungai yang baik, kumpulan Tamadon naik ke pergunungan Terima kasih kerana menonton video ini Jika Anda suka sila share dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video menarik Mohon maaf jika ada sebarang kesalahan atau ada konten fakta yang tidak betul